Halo, SobatFab4. Balik lagi sama kita di FAB OF INDONESIA. Mantap. Dan hari ini kita apa nih? Hari ini kita berdatangan sebuah foto terbaru dari LostFab. Tersesat, oh tersesat. Jatah di luar. Namanya itu adalah Teorema Elite 40 Pocket. Kan panjang. Nah, selain dapet sepotnya, kita juga dikirimin catridge-nya. Oh, disana ya. Ini agak kaget gue catridge-nya nih. Soalnya dia ada 0,3 sama 0,6. Lo bagiin catridge 0,3. Kayak gimana rasanya? Satu boxnya isinya 3. Satu boxnya isinya 3. Kasih 6. Belum yang di dalemnya nih? 2. 2. Kayaknya. 8. Oke, kita kasihkat dulu untuk produk-produk si LostFab sebelumnya. Yang terakhir itu dia luarin Centaurus IO B60 dan juga B80. Dan kayaknya dia pengen balik lagi ke pod system nih setelah luarin IO. Pod systemnya itu yang terakhir ada si Kursa Baby ya. Kursa Baby yang warnanya... Oh, ini kita langsung liat aja petampak dekatnya tanpa banyak pacot lagi. Let's find out. Check it, bro. Oke guys, ini adalah tampak dekatnya dari si... Telema Elite 40. Telema Elite 40. Dan ini visualisasi dari si catridge-nya. Ada yang 0,6 dan 0,3. Oke. Kita geser duluan ya. Disini ada visualisasinya dari si device-nya ya. Ada layarnya, ada si catridge-nya dan juga ini kayak bantik-bantik gitu gak sih, Pak? Apa motif ya? Motif-motif. Ini ada tulisan Elite gede banget. Dan disini ada LostFab ya logonya. Dan juga disini ada nama device-nya. Oke, disamping sininya ada... Apa itu? The Modern Connection. Ah, bukan. Demor... Demorcation. Ya, itulah. Tankline-nya dia selalu kayak gitu. Kayaknya ya? Disini dia itu dapat landiar. Terus juga disini ada... Keterangan baterainya itu 1400. Max output-nya 40W. Dan juga disini catridge-nya 3mm. Dan juga disini MTL RDL ya. Bisa MTL RDL. Oke, langsung kita buka aja nih. Kita lucuti nih. Lama. Entap. Ini bagus banget device-nya emang deh. Bukan dong. Belum ya, Pak? Oh, tebal banget, Pak. Ini kitab suci-nya nih, Pak. Kita lihat dulu isinya ada apa aja nih. Ini dimimpin dulu dong, Pak. Nah, kita dapat ini ya. Buat landiard-nya kayak si ini. Landiard-nya kayak si ini. Landiard-nya ya. Bisa baby. Ya, mirip ya. Terus juga kita dapat landiard-nya. Dan juga disini apa aja nih. USB Type-C buat handphone saya. Padahal handphone saya masih pake mikro lah. Terus kita juga dapat si catridge-nya. Ini yang 0 berapa ini? 0,6. Merah, 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 merah. Merah, merah, merah. Merah. Terus disini ada buku panduan-panduan. Langsung kita geser-geser aja nih ya. Oh, alright. Alright. Wih, cakep, Pak. Detailnya mantep sih. Oh, dia ini modelnya kayak leather ya. Leather-leather. Boongan gitu. Tapi ini cakep. Tapi ini cakep. Keletel. Gambar-gambar apa ya? Burung, Pak. Gambar burung. Nah. Kepala burung. Ini visualisasinya. Tema Elite. By-Loss Fab. Disini ada tombol ya. Tombolnya itu dia di samping. Itu tombol buat apa itu? Firing. Oh, tombol firing. Firing ya, Pak? Tuh. Hanjay. Jadi di depannya ada adjustable airflow-nya. Dan juga disini ada layarnya. Dan di bawahnya ada USB Type-C. Di bawahnya dia ada 4 buah fan hall. Desain By-Loss Fab. Seperti biasa. Dan kita lihat cartridge-nya nih. Ini yang 0 clear. Catridge-nya apa? Ursa juga ya, Pak. Sama ini kayaknya, Pak. Emang bisa, ya? Betar, Udah. Tapi secara sih, visualisasinya. Look-nya sama sih. Iya. Tapi agak gede dikit sih. Sepertinya tidak, Pak. Kita coba ambil Ursa dulu ya. Oh, sebentar ya, guys ya. Akan diambilkan. Nih, guys. Jadi kita udah dapet si Ursa Baby 2-nya ya. Sebelumnya. Ini punyanya si Elite. Nggak masuk nih. Ke si Ursa Baby. Lain ya. Lain. Nggak bisa. Oke. Selanjutnya kita akan tetes-tetes liquid. Ini dengan menggunakan liquid apa ya? Sebentar, kita cari liquid ya dulu. Nih, liquid-nya. Oke, kali ini kita pakai liquid rasa-rasa ini ya. Fruity Pineapple. Oke, pineapple coconut. Gitu aja. Nah, ini free best ya. Free best. Karena kita pakai jadi 03. 03. Eh, tapi ini. Muat. Emang, coba ngelos ya punya si Ursa. Berarti yang ditunuskan ini berbeda ya dengan punya si Ursa. Apa-apa. Oke, kita langsung tetes-tetes. Ini catrice yang mana satu lagi? Catrice apa tuh? 06. 06-nya di dalam, Pak. Oh, ini nih. Ini. Coba 03, gue 06. Oke, siap-siap. Tetes lu ini. Burih ini kayaknya enak, Pak. Biasanya sih yang udah-udah sih enak ya, Pak. Berarti 03 tuh harusnya sih enak ya. Apalagi kalau buat free best. Tapi kan nggak tahu ini. Nggak tahu ini karena beda juga nih. Pertama kali sih lihat 03 dalam bentuk cartridge gitu. Biasanya coil. Atau disposable-disposible tank gitu. Entah. Oke, bapak. Tetes-tetes, bapak. Oke, kita akan menunggu untuk si liquid-nya menyerap. Dulu ya, dalam psiquiatris-nya kita tunggu selama 50. 20. 20. Nggak saya. Pakai deh. Oke, kita akan kembali lagi. Dan langsung kita cobain nanti di kamera depan. Oke, itu tadi tampak dekatnya. Dan ternyata tadi lupa dijelaskan di tampak dekat. Kalau dia itu bisa diatur juga watt-nya. Maksimal di 40 watt. Sesuai dengan namanya TMA L40. Tapi ini tadi kita udah nyobain. Jadi itu sistemnya reset. Jadi nggak bisa diturunin. Tapi ini di maikin terus sampai 40. Baru dia terkenal lagi gitu. Jadi lu tinggal mencet tombol power-nya 3 kali nanti. Watt-nya gede-gede-gede. Pencet-encet sampai maksimal 40. Baru kalau mau turunin ulang lagi dia dari 5. Sampai ke watt yang lu pengen. Itu lah pokoknya. Dan juga yang lumayan amazing. Dia ternyata memiliki sistem auto-detect coil. Kayak merek tetangga. Akhirnya merek tetangga ada yang diru ini. Jadi kita langsung cobain aja nih. 0,3 deh. Ajar. Ajar ya. Lo penasaran sih? Bukan dong. Hmm? Bukan dong. Ya salah ngomong sih. Ya dicoba. Saya coba ya. Oke saya menggunakan OL 0,3. Nya nih. Catrix. Catrix. Ternyata. Yang bikin unik itu itu. 0,3 tadi. Betul loh. Keingetan 0,3 itu kebanyakan tuh. Oh iya. Tapi ini Catrix. Oke kita langsung cobain yang ngeplomnya dulu nih. Airflow-nya kita bikin ngeplom. Kalau setau gue deh si spot coat yang mengklaim bisa DTL atau Freebase. Apalagi spot coat yang model gini. Airflow-nya rada kocak sih. Harus RDL gak terlalu detail DSL banget gitu. Hah? Ini gue udah nyobain tiga-tiganya. Entah aja abis sekarang nih. Anda jelasin dulu. Saya mau coba yang nomor-nomnya gitu. Oke. Untuk coil 0,3-nya nih. Atau catrix 0,3-nya nih. Gue buka plong. Itu rasanya memang dinginnya lebih menonjol. Yang pertama. Terus juga rasa layer-by-layernya ini keluar semua. Pas gue setengahin. Itu untuk dinginnya gak terlalu berasa dingin. Tapi ini rasanya semakin nantep banget pak. Asli. Dan juga untuk si airflow-nya gue tutup menjadi MPL. Itu rasanya nariknya enak. Layer-by-layernya dari si pineapple dan si kelapanya itu keluar semua. Tapi ada penurunan dari si gini-ginnya. Oke. Di sini airflow-nya lumayan sangat mengejutkan gue sih. Yang pertama. Kan gue agak satis tuh. Pas ngejut that. Waduh. Diambil. Sisi dtl. Ternyata emang. Begitu dibuka. Ngeplong enak. Dtl-nya bener-bener kayak di. RDR. Enggalah ya. Kayak di pot-pot modelan. Kayak si pot yang bisa freebase gitu. Kayak modelan telema yang lamanya tuh. Nah. Dia kan dia bisa freebase. Nah itu airflow-nya enak banget. Dan ini juga enak banget gitu. Dtl-nya masih dapet. Dan MPL-nya kalian tidak perlu khawatir. Tutup aja semuanya. Sensasi MPL-nya gokil. Nget asli. Gue suka ini sama sistemat airflow-nya aja. Setengah mau full-nya. Malu MPL itu enak semua. Asli. Dan untuk si performa catragenya sendiri yang nolcomandum. Di sini gue udah sangat approve ya. Dtl-nya rasanya gokil sih. Menurut gue. Apalagi kalau menurut gue. Ini kan beda ya sama. Apa nama katerisnya Ursa ya. Ini mungkin menurut gue sih peningkatan. Sangat sih. Sangat peningkatan ini. Jauh sepenuhnya peningkatannya ini. Dan selain itu. Untuk powernya sendiri. Dia cukup mumpuni. Dengan baterai yang 1400 mAh ini. Udah sangat-sangat gokil. Dan selain performa. Dan juga rasa. Desainnya bro. Gila. Asli. Ini kayak. Lu megang. Kayak mod mahal. Padahal ini pot. Walaupun ini leathernya boongan sintetik. Tapi ini estetik. Feel hand-nya juga mantep. Ini gak ada kayak fingerprint. Ini keren banget pak. Asli. Baru pamer. Tapi ini gak bisa. Oh. Tadi bisa nih pake ini pak. Iya. Pake lanyard dulu. Pamer ya. Kalau misalnya kalian bingung. Kenapa kita reviewnya berdua. Supaya apa? Supaya dikirimin. Dua. Next. Dua. Garnis-garnis. Di tombolnya ada emas-emasnya. Cok. Elegan banget ini. Asli. Ada emas-emasnya. Cok. Surabaya. Surabaya. Oke. Overall ini gue suka banget. Dari segi design. Segi catrix 03 dan 06. Ini enak banget. Powernya ini cakep banget. Buat kalian-kalian yang pemula. Mau pake yang pot. Enak banget ini. Jadi rekomendasi ya. Mudah-mudahan loganya. Udah ya. Tapi nih. Oke. Nanti kita akan bikin after use-nya. Untuk telema elit. Empat. Udah. Proof. Proof. Dua orang. Proof. Udah. Bikin after use-nya. Oke. Jadi berkati after use-nya kalian jangan lupa subscribe dulu. Dan juga jangan lupa kalau masih ada pengen pertanyaan. Cantu-nya di kolom komentar. Nanti kita bahas di video after use-nya. Gue mati. Gue saya. Dari. Gue. Dari. Gue. Undur-undur. Peace out. Peace out.